Intro Baru-baru ini banyak sekali oknum-oknum yang mengolok-olok almarhumah Aba Gurus Kumpul. Oknum-oknum ini mengaku tidak mempercayai tentang adanya karomah dari Aba Gurus Kumpul. Mereka bilang, tidak mungkin, itu hanyalah anusinasi. Sedangkan karomah itu memang tidak bisa dijelaskan secara logika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu karomah dari Aba Gurus Kumpul. Yakni, karomah beliau ketika sudah meninggal, akan tetapi masih bisa berdakwa. Kejadian luar biasa ini terjadi di salah satu desa di pelosok Papua. Pada saat itu warga desa itu berbondong-bondong untuk mengikuti haul Gurus Kumpul di Martapura yang ke-13 pada tahun 2018 lalu. Kedatangan mereka ke sana selain mengaku salah satu pecinta dan pengagum Gurus Kumpul. Mereka juga mengaku adalah murid-murid dari Gurus Kumpul. Ceritanya mereka menjadi muallab, muallab satu kampung saat kedatangan Gurus Kumpul ke sana. Namun, mereka baru pertama kali mengikuti haul itu. Mereka semua dibuat terkejut. Mengapa itu haul ke-13? Sedangkan menurut mereka, pada tahun 2016 lalulah, kedatangan Gurus Kumpul ke desa mereka. Mereka sempat tak mempercayai penjelasan para jamaah di sana bahwa Gurus Kumpul wapaknya pada tahun 2005. Awalnya para jamaah mengira bahwa warga desa itulah yang salah orang. Namun, mereka melihat foto serta mereka menjelaskan biodata, ciri-ciri, semua persis seperti abah Gurus Kumpul. Hingga, mereka masih ingat guru mereka mengungkap nama-nama sahabatnya, yang memang nama-nama itu adalah nama-nama sahabat abah Gurus Kumpul. Di haul pada kala itu, semua jamaah dibuat terkejut dan bingung. Bagaimana bisa, abah Gurus Kumpul sudah meninggal masih bisa berdakwa dan mengislamkan warga-warga di kampung itu. Inilah karoma abah Gurus Kumpul yang memang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kumpul yang memang tidak bisa berdakwa dan mengislamkan warga-warga di kampung itu. Terima kasih.